Sehari setelah berbenah, sebuah pohon beringin dekat rumah dinas gubernur Fauzi Bowo tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun enam motor milik warga rusak tertimpa pohon. Pohon beringin yang tumbang di jalan taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat ini letaknya tidak jauh dari rumah dinas gubernur DKI Fauzi Bowo. Patahan pohon yang menutupi ruas jalan ini memaksa petugas pertamanan harus pengalihkan arus lalu lintas. Pohon beringin yang tumbang menimpa motor warga ini terjadi sehari setelah gubernur Fauzi Bowo berbenah untuk meninggalkan rumah dinasnya. Beberapa petugas Jumat sore mengeluarkan barang-barang Fauzi Bowo dari rumah dinas. Sebagian barang sudah dipindahkan ke kediamannya di jalan Tuku Umar nomor 24 Menteng, Jakarta Pusat. Padahal hasil perhitungan resmi yang dilakukan KPUD secara manual, sampai saat ini belum tuntas untuk menentukan pemenangnya. Sementara di Solo, Jawa Tengah, gubernur DKI hasil perhitungan cepat kuikaun Jokowi Dodo kemarin disambut istri dan warga Solo. Saat Jokowi memasuki teras, Iryana istrinya menyambutnya mesra dengan melakukan ritual cium dahi ala wali kota Solo. Jokowi yang selama ini peduli pada harapan warga Solo, kali ini menolak ketika diminta mencium istrinya di muka umum. Berikut antren setuju.